Halo, Auto Lovers Siapa yang tidak mengenal sosok Lesti Kecora? Pedang dud cantik dan berbakat ini memang belakangan menjadi ramai diperbincangkan karena hubungan dekatnya dengan pesinetron gagah, Rizky Dilar. Namun beberapa waktu lalu, ada hal menarik dan fresh yang dihadirkan oleh gadis sungga ini. Lesti Kecora diketahui baru saja launching bisnis terbarunya. Bisnis tersebut bergerak di bidang fashion dan diberi nama Lestia ini. Waktunya keluarganya dan Lesti bangga dong dengan pencapaian yang sangat besar seperti saat ini. Rasa syukur pun tengah dirasakan gadis berusia 21 tahun itu. Apalagi ada banyak support yang membuatnya begitu yakin merampah bisnis tersebut. Niat yang tulus memang menjadi salah satu catatan Lesti dalam memulai setiap kegiatan. Meski telah memiliki panggung sendiri sebagai penyanyi, namun gadis yang akrab di Sapa Dede ini tak pernah puas dan selalu ingin belajar hal baru. Tentu ada hal-hal yang tak sesuai dengan harapan Lesti selama ini. Tapi hal menarik dan unik apa ya dibalik kisah perjuangan pendirian bisnis Lesti Daily dan produk apa saja yang dijual? Yuk simak info selekapnya, siapa tahu aja produknya bisa kalian gunakan. Tapi tunggu dulu otolovers untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya, pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Nomor 8 Bisnis Clothing Salah satu awal munculnya bisnis Lesti Daily adalah ternyata karakter inspirasi oleh outfit harian gadis yang akrabi Sapa dengan Dede Lesti ini. Lesti diketahui memang memiliki kepribadian yang sederhana. Hal tersebut pula yang membuat outfitnya terlihat kesual dan simpel namun tetap elegan. Pemilik Alphard Putih ini tak jarang mendapat pujian karena penampilannya jarang memperlihatkan segala sesuatunya secara berlebihan. Lesti juga beruntung karena sang kekalsi, Rizky Bilar tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut dan malah sangat bangga dengan sang Dede karena kepribadiannya yang sederhana. Kesederhanaan ini pastinya nggak mudah ya tolovers. Mengingat Lesti sudah diberikan kekayaan yang sangat melimpah. Nomor 7 Rasa syukur dan berbagi Lesti dikenal memang sangat penuh syukur dan tidak pernah sombong. Bahkan beberapa hari sebelum resmi melunching produknya. Lesti sendiri diketahui telah menggelar acara syukuran di kediamannya Allah Telovers. Sebagai pribadi yang sangat lembut, Lesti tak kuasa membendung air matanya dan akhirnya memeluk orang-orang terkasihnya yang selama ini banyak memberikan doa dan dukungan terhadap kehidupan pribadi dan karirnya. Pada saat momen haru tersebut, pelantun cucura ini ternyata sudah mengenakan salah satu koleksi brand fashion miliknya. Nomor 6 Item Fashion yang menarik Tak hanya menyediakan baju saja, namun bisnis Lesti tersebut juga menjual berbagai item fashion mulai dari baju, celana, scruff, hingga aksesoris cross yang cantik-cantik. Bagi pecinta fashion, pastinya ini akan membuat mata kalian terbelalak di Telovers. Untuk pembelian produknya pun juga sangat mudah Telovers. Kalian gak perlu capek-capek ke store-nya, namun kalian bisa pesan langsung secara online melalui e-commerce seperti Shopee atau melalui Whatsapp saja. Nomor 5 Panggilan Bos Mabe Setelah sukses mendirikan berbagai macam bisnis, seperti make-up dan fashion, Lesti akhirnya diberikan culukan baru yakni Bos Mabe. Sebelumnya, Lesti memang diketahui menjalankan sebuah bisnis kecantikan yang diberi nama-purnama make-up. Nomor 5 Akan Merambah Bisnis Aksesoris Dalam sebuah interview, Lesti mengatakan bahwa Lesti Daili tak hanya menghadirkan bisnis yang fokus pada pakaian atau jilbab saja. Namun gadis kelahiran 5 Agustus 1999 ini meyakini, akan mengembangkan bisnis tersebut untuk semua kebutuhan yang Lesti akan gunakan. Nomor 3 Program Spesial Selain mendapat culukan baru sebagai Bos Mabe, Lesti juga memang telah diberikan sebuah program khusus spesial, di mana dirinya menjadi bintang pada program tersebut. Salah satu program yang cukup hits adalah Poles atau kepoin Lesti, yang telah tayang di stasiun TV, di mana namanya dibesarkan yakni Indonesia. Wajar sih, Lesti mendapat banyak sorotan dengan program-program spesial yang masih melimpa. Hal ini juga sejalan dengan kerja keras dan kepribadian yang dicintai banyak masyarakat Indonesia. Nomor 2 Kerjasama MS Law Community Selain Lesti Daily Squad, pasukan Lesti di LDS ternyata juga aktif di MS Law Community Law Tool World. Dan berdasarkan sebuah interview, Lesti merasa sangat mensupport komunitas tersebut, agar ketika Lesti tidak bisa fokus untuk membuat gebrakan baru untuk bisnis Lesti Daily, pakai LDS juga bisa tetap aktif di komunitas yang lain. Nomor 1 Lesti Daily Squad Lesti memang dikenal sebagai sosok yang memiliki totalitas dalam melakukan apapun. Termasuk untuk urusan bisnisnya, namun usahanya membuahkan hasil. Dia ternyata memiliki banyak pendukung dan menamai grup tersebut sebagai Lesti Daily Squad. Menurut Lesti, menjalankan bisnis memang bukanlah hal yang sangat mudah. Ada banyak kintangan yang telah dialami, sejak mencoba untuk menggarap bisnis yang bergerak di bidang fashion ini. Tapi meski susah selalu ada jalankan, selaba usaha dan doa terus ditanjatkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.